Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tentang otak manusia Acap kali kita bertanya Mengapa manusia beda dengan makhluk yang lain Ada perintah di dalam Quran Suruh membaca ikro Tapi di ayat yang sama pun disebut Di surat yang sama pun disebut Masyatin, Kasibatin, Hotiah Otak yang cerdas bisa saja sesat Karena menjadi pendusta dan pendurhaka Apa yang terjadi? Manusia sebetulnya semua manusia Punya kemampuan dan kemauan untuk belajar Tetapi proses belajar Sampai timbul sebuah keputusan Sangat dipengaruhi oleh keinginan Dan kebutuhan yang kemudian Menyatu dalam satu proses atau respon Yang disebutkan emosi Keberhasilan manusia di dalam mengingat Allah Dan mengendalikan dirinya Sebagaimana termaktub dalam Menentukan kualitas berpikir manusia Dimana proses belajar Ditujukan semata-mata Untuk mendapatkan merita Allah SWT Demikianlah sesungguhnya Manusia yang nafsnya terjaga secara mutmainah Wabillahi taufiq walidya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh